Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin diantara itu ada review, tes aku masih cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk vlog kali ini saya akan merekomendasikan untuk beberapa senapan angin yang ada disini nanti kita akan ulas untuk spek-spek senapan angin yang ada disini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dilancarkan sekiranya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin ini saya doakan semoga kalian tuh lanjut terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan senapan anginnya dan juga penasaran dengan spek-spek kalian tuh wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk senapan angin disini ada senapan angin predator ninja nih kita ulas dari bagian larasnya dulu sampai ke bagian popornya untuk larasnya-larasnya ini menggunakan laras belasnya simples yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya mempunyai OD22 untuk panjangnya panjang laksnya itu 60 cm untuk alurnya itu alurnya 12 OD-nya 14 dan di ulas ini tuh ada bagian penutup laras untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam intinya kalau kalian suka senap sini tapi kalian senap banget gantinya menggunakan peredam gitu untuk di bagian sini tuh ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gas em tapi disini menggunakan tabung venom untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga cincin larasnya ada di bagian sini untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kublar sehingga tidak perlu kublar tambahkan lagi untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian itu bisa banget pompanya dengan pompa kompresor tidak harus pompa PCP tapi kalian bisa banget gantinya menggunakan pompa kompresor juga gitu ya untuk bagian manometer untuk manometernya ada di sebelah sini untuk dikebalikan dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sini senapan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai dienolkan intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet untuk tapunya tidak mudah bocor juga setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan itu ya intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah rusak untuk tapunya tidak mudah bocor juga gitu oke kita lanjut ke bagian chambernya untuk chambernya disini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC untuk diatasnya chamber itu ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian pun untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber sini untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit intinya bisa diisi dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian ya intinya kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suit aja pengisiannya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit gitu untuk disini untuk di bagian tarikannya untuk tarikannya disini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan stafor bukan lagi menggunakan tarikan dendel sehingga lebih mudah banget dan pasti ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan stafor gitu ya untuk di bagian bawah sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini menggunakan triggermax untuk diatasan triggernya itu pasti ada safety trigger atau pengaman picu yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembalang orang intinya itu untuk pengaman senapan angin ini gitu ya untuk bagian sini itu ada bagian hang gripnya atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip ori gitu untuk bagian stafornya untuk setelan powernya itu ada di dalamnya sini ya karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk setelan powernya ada di dalamnya sini dan untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan untuk small game itu untuk buruan kecil intinya kalian jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power gitu untuk bagian popornya disini menggunakan popor maju mundur dan itu mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena bisa di maju dan mundurkan untuk di bagian belakang sini itu ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet muka sehingga lebih nyaman dan pastinya amur banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu harga senapan angin ini harganya cuma Rp4.500.000 aja yang harganya murah banget dan pastinya kalian sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus disini dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan senapan angin juga kalian beli senapan angin berarti senapan angin dan tidak itu saja kalian bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya ada bonus tele dan juga ada bonus tripod dan juga ada bonus untuk pompanya juga kalau kalian tidak suka dengan gratis apa namanya gratis senapan angin yang kalian bisa pilih untuk bonus-bonus ini kalian bisa pilih untuk salah satu bonusnya gitu oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua disini ada senapan angin Predator zombie ya kita bahas dari larasnya dulu untuk larasnya disini menggunakan laras polimax yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk sini ada dobel serombong juga untuk serombongnya ada variasnya bolong-bolong seperti ini ya untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm untuk alurnya itu alurnya 12 11 OD-nya 14 untuk di ujungnya sini tuh ada bagian penutup laras karena di setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam intinya kalau kalian sukanya senyapusnya itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ini agar tidak bersih itu dipakaiin peredam saja untuk tabunya disini menggunakan tabung Venom 500cc untuk diantara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras untuk cincin larasnya ada di bagian sini di bagian ujungnya tabung untuk cincin laras berfungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak memerlukan coupler tambah air lagi ya untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan pompa kompresor tidak harus pompa PCP tapi disini juga bisa menggunakan kompa kompresor juga gitu untuk bagian manometernya untuk manometernya ada di bawahnya senapan angin sini ada di bagian sini ya kalau biasanya itu ada di sampingnya kalau ini ada di bawahnya senapan angin sini untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian kalian isi jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet untuk tabunya tidak mudah bodoh juga setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu ya agar awet banget untuk senapan angin kalian tidak mudah rusak untuk tabunya tidak mudah bodoh juga makanya jangan sampai di nolkan atau dilebihkan seperti itu secara aja kalau bisa untuk bagian cembernya cembernya disini menggunakan cember seri tujuh full CNC yaitu senapan angin ini sudah menggunakan seri tujuh ya untuk di atas cember itu ada bagian remonting atau penaruh tersebutnya ada di bagian sini ya untuk bagian pengisian puru untuk pengisiannya itu ada di tengahnya cember untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazin dan juga ada single juga intinya ada dua pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian bisa kalian isi dengan magazin juga bisa kalian isi dengan single suit kalau kalian suka yang magazin bisa diganti dengan single suit aja karena ada dua pengisian yaitu ada magazin dan juga ada single suit gitu untuk bagian tarikan untuk tarikannya ada di sebelah cember untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan stefer atau tarikan modern ya bukan lagi menggunakan tarikan grander sehingga itu lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan seat lever untuk di bagian bawahnya sini tuh ada bagian trigger untuk triggernya disini sudah menggunakan trigger max bukan menggunakan trigger kasih tapi disini sudah menggunakan trigger max ya dan untuk di atasnya trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman micu yang punya segitu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety trigger nya saja intinya agar aman dan pasnya tidak dipakai sembarang orang intinya akan aman banget untuk senapan angin kalian gitu disini juga ada bagian pegangannya atau hand grip nya ya untuk hand grip nya ini sudah menggunakan hand grip hand grip yang ori gitu untuk bagian stand power atau stand power nya itu ada di dalamnya sini untuk stand power nya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan big game atau yang big game itu untuk bahan besar semisal kayak babi bawa dan juga lain sebagainya kalau small game itu baru yang burung untuk pai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu untuk bagian popor nya disini juga menggunakan popor maju mundur yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena bisa dimaju dan mundurkan seperti ini untuk dibelakangnya popor itu ada bagian sand dan bau yang tergantung dari karet monta sehingga lebih nyaman dan pasnya amuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu karena disini kita bahas untuk spek-spek senapan angin predator zombie ini sekarang kita lanjut ke bagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin harga cuma 4.800.000 saja dan pastinya kalau kalian beli senapan angin disini pasti sudah mendapatkan gratis senapan angin juga intinya beli senapan angin gratis senapan angin dan kalau kalian tidak suka dengan gratis senapan angin kalian bisa pilih untuk beberapa kelengkapan ada disini itu ada beberapa kelengkapan yaitu ada tele disini ada gratis tele kita juga ada tripod dan juga ada pompanya juga disini kalian bisa pilih untuk salah satu kelengkapannya disini bisa pilih untuk gratis senapan bisa juga pilih untuk tiga kelengkapan ini intinya itu banyak banget untuk kelengkapan angin kelengkapan senapan angin disini gitu ya kita lanjut ke senapan angin yang ketiga kita lanjut ke senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan angin predator Sundarbolong ini senapan angin yang terakhir ya kita bahas dari larasnya dulu untuk kasnya disini menggunakan laras DSM yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombongnya juga untuk serombongnya ini ada variasinya bolong-bolong kayak namanya seperti Sundarbolong gitu untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm untuk alurnya itu alur 12 odnya 14 untuk di sini tuh ada bagian penutup laras penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam intinya kalau kalian suka senapan penyap kalian bisa banget gantinya menggunakan peradam gitu untuk bagian tabunya tabunya disini menggunakan tabung fenomen 500 cc dan untuk diantara laras yang tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini namanya bagian pengisian angin itu pengisian angin itu pengisian angin itu sudah menggunakan mini kumper sehingga tidak perlu kumper lambahan lagi untuk kompanya disini sudah menggunakan pompa PCP tapi kalian kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor tidak harus pompa PCP tapi kalian disini bisa untuk pengisian anginnya untuk pengisian angin itu sudah menggunakan mini kumper sehingga kalian tidak perlu kumper tambahan lagi dan untuk kompanya disini sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor tidak harus kompa PCP tapi bisa banget dipompa dengan kompa kompresor kompresor juga gitu ya untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di bawahnya sini untuk kapasitas anginnya itu pasti ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal anginnya sudah mencapai seribu keburuan yang kalian isi jangan sampai dienolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocok juga setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan gitu ya intinya agar senapan angin kalian pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bocok juga gitu untuk bagian chamber chamber di sini menggunakan chamber 2 seri 7 full CNC bukan lagi menggunakan seri 6 tapi disini sudah menggunakan seri 7 untuk bagian chamber itu ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian RAMPura untuk pengisian itu ada di tengah chamber untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magarin dan juga ada singlesuit juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian ya kalian ingin yang magarin bisa diisi dengan magarin apa you now sulla juga yang dapat diganti dengan singglesuit jajannya mudah banget untuk diatur sesuai selera nye-askan karena ada dua pengisian yaitu ada magarin dan juga ada Singglesuit gitu untuk bagian tarikan tarikannya disini sudah menggunakan tarikan setelah sehingga lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berduruh karena disini sudah menggunakan tarikan silver bukan lagi menggunakan tarikan dendel gitu untuk dibawahnya disini ada bagian trigger, untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag dan untuk di atasnya trigger pasti ada safety trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senahapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang, jadi ini agar pengaman untuk senahapan angin ini dan untuk bagian bawahnya disini ada bagian hang gripnya atau pegangannya yang untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip pori intinya kalau sehingga kalau kalian pegang dan kehilangan kanan ini itu tidak akan memasat karena disini sudah menggunakan hang grip yang ori gitu untuk bagian style powernya, untuk style powernya itu ada di bagian sini, untuk style powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buang besar dan small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan style power itu pasti jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu untuk bagian pop-upnya disini menggunakan popper maju mundur juga dan untuk dibelakangnya pop-up itu ada bagian sandan bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk persender di bahu kalian gitu harga ini berakhir oke kita lanjut bahas ke bagian harga untuk senapan angin ini untuk harga senapan angin harga cuma 4.300.000 saja ada untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan bonus-bonus juga ada untuk disini itu ada bonus untuk beli senapan angin gratis senapan angin juga ada untuk kalian kalau sudah suka dengan senapan angin itu kalian bisa pilih ya kalian bisa pilih salah satu untuk salah satu untuk bonus-bonus disini untuk ada bonus tele dan juga ada bonus tripodnya juga ada untuk yang tadi itu ada bonus apa namanya ada pompanya juga kalian bisa pilih salah satu bonus disini ya kalau kalian suka yang senapan angin untuk senapan angin itu juga ada dan juga ada untuk kelengkapannya juga bisa pilih untuk salah satu bonus-bonus tersebut ini bonusnya itu ada banyak banget yang cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian itu wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya itu ada dua cara itu ada cara COD dan juga cara transur atau bayar di tempat COD kalian bisa mengirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jangan kalian tidak mengirim foto KTP kalian itu bisa dikenakan DPS sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseluruhan anda dan untuk cara transur kalian bisa mengirim nomor yang ada di link deskripsi oke sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kalian bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah